Informasi selanjutnya, sodara 300 orang lebih mantan anggota negara Islam Indonesia NII di Dharmas Raya, Sumatera Barat mengikuti acara cabut bayat masal dan mengucap sumpah setia pada NKRI. Menyanyikan lagu Indonesia Raya menjadi awal pengucapan sumpah setia kepada NKRI oleh 300 lebih mantan anggota negara Islam Indonesia atau NII di Auditorium Kantor Bupati Dharmas Raya, Sumatera Barat. Dalam acara ini, mantan anggota NII juga berjanji meninggalkan paham organisasi terlarang tersebut. Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa meminta mantan anggota NII lainnya di Sumatera Barat juga melakukan cabut bayat dan setia pada NKRI. Teddy memberi tengkat hingga 20 Mei mendatang. Untuk selebihnya, saya berharap dalam waktu yang sesingkat-singkatnya saya berikan kesempatan terutama di bulan Ramadan untuk melakukan cabut bayat juga. Dan saya berikan kesempatan paling lama tanggal 20 Mei bertempatan dengan Hari Kebangkitan Nasional seluruhnya harus cabut bayat yang telah terekspos atau terilis sejumlah 1.125 seluruhnya harus cabut bayat Kalau masih ada yang tidak cabut bayat saya akan terapkan penegakan hukum negara sekeras-kerasnya. Seruan polisi kepada anggota NII untuk kembali ke NKRI didukung Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi. Polisi sebelumnya mengatakan ada seribu lebih anggota NII di Sumatera Barat. Pada akhir Maret lalu, 16 orang di antaranya ditangkap Densus 88 anti-teror Mabespori dengan dugaan teribat tindak pidana terorisme. di Padang, Sumatera Barat. Mantan anggota NII yang telah mengucap sumpah setia pada NKRI Suparman mengatakan perekrutan anggota NII di Sumatera Barat dilakukan lewat modus acara keagamaan. Setelah kurang lebih setahun mengikuti kegiatan tersebut, mereka mulai didoktrin untuk melawan terhadap Pancasila. Kalau itu sebanyak itu orang untuk masuk bisku semua, masalah-masalah. Isilah keluarga saya supaya tahu dengan agama. Jadi di situ, setelah dapat satu tahun di situ, dibawanya yang Pancasila kurang baik, yang ini kurang baik. Itu enggak mau saya. Di situ saya berhenti. Cuma nama saya di dalam itu masih ada. Maka saya setuju benar kalau kayak gini ini, acara ini, istilahnya untuk belah dibersih, untuk membersihkan yang enggak apa itu harus kembali ke MRI. Saudara untuk mengetahui informasi terkini dari upaya mengajak mantan anggota NII untuk kembali ke NKRI dan setia Pancasila. Sore ini kita sudah bersama dengan jurnalis Kompas TV di Padang, Sumatera Barat. Ada Rio Johannes di sana. Rio, selamat petang. Bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh polisi kepada anggota NII untuk meninggalkan organisasi terlarang itu dan kemudian setia pada NKRI? Ya, Nilu dan juga Saudara. Memang seperti yang kita ketahui dalam menangani kasus NII negara Islam Indonesia yang ada di sekundi Sumatera Barat ini Densus 88 tidak lagi melakukan secara yang represif tapi mereka mengajak untuk bersama dengan mantan-mantan anggota ini karena memang dalam hal ini Densus 88 itu melihat ribuan warga yang tergabung dalam NII di Sumatera Barat ini sebagai korban. Korban dari ketidak tahuan dan ketidak pahaman mereka dengan paham-paham yang masih datang dari luar. Dan dalam hal ini memang Densus 88 itu mengajak pemerintah daerah merangkul pemuka-pemuka agama dan pemuka adat mengajak anggota-anggota NII tutup-tutup bersama memberi pemahaman kepada mereka agar mereka mau kembali kepada NKRI. Dan memang dalam hal ini memang kemarin sudah terwujud itu ada 391 orang mantan anggota NII kembali mencambut baik-baik mereka secara masal dan menyatakan kesetiaan mereka kepada NKRI. Demikian, Nilu. Rio, apa yang saat ini dilakukan oleh polisi dan juga pemerintah provinsi di sana untuk mencegah warga terpapar NII? Ya, menikah pihak ini memang pemerintah daerah provinsi Sumatera Barat itu dalam dua pekan yang lalu itu sudah melakukan rapat koordinasi dengan forum 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 pemerintah pemerintah daerah itu sudah merumuskan bagaimana caranya akan mengantisipasi ini dan dalam hal ini memang pemerintah provinsi Sumatera Barat mengambil kesempatan bahwasannya pampaham radikal ini masuk dari luar dan untuk menjaga hal itu pemerintah provinsi Sumatera Barat sudah menyuruh 19 kepala daerah yang ada di pemerintah sumatera itu kembali menerapkan aturan melalui lapor satu kali 24 jam dan dalam hal ini seluruh tingkatan pemerintah terkecil hingga RT itu diharap pemerintah benar memaksimalkan pengawasan ini dengan bekerjasama bersama pemerintah dan pemerintah simpas itu menerapkan aturan wajib lapor satu kali 24 jam ini demikian baik Rio Johannes Jurnalis Kompas TV terima kasih atas informasi Anda langsung dari Padang Sumatera Barat